Intro Oke kita lanjutkan Dan disini saya mau memberikan Variable baru Disini Saya memberikan Variable adalah Kecepatan Rasio Dan Saya memberikan Array Array Oke mungkin semacam ini Dan jika saya simpan Saya coba disini Saya sudah mempunyai Iii Mana kecepatan Rasio Seharusnya di belakang Oke saya sudah menyimpan Oke saya salah Saya memberikan Int Int Dan Tanda semacam ini Untuk Array Saya simpan lagi Oke Saya sudah mempunyai Kecepatan Rasio Dan disini saya memberikan Mungkin 4 Enter Dan di pertama Saya memberikan Mungkin 20 Lalu disini Adalah 50 Dan disini Mungkin 80 Lalu disini Oke mungkin disini 90 Dan disini adalah 125 25 Mungkin seperti itu Dan oke Saya sudah mempunyai Semacam ini Lalu Di Script Saya menambahkan Di Oke suara mesin Saya menaktifkan Ini dulu Dan disini Saya memberikan For loop For Dan disini Saya memberikan Far I Sama dengan 0 Titik koma Dan I Sama dengan Kecepatan Rasio Dot Length Nah Dot length Kesepatan Rasio Dot length Oke Dan Titik koma Dan I Plus Oke jika saya Mendapatkan Ini Ini untuk Ini untuk Mendapatkan Kecepatan Dan Saya memberikan If Lagi Dan D If Saya Memberikan Jika Kecepatan Rasio Itu Itu Lebih besar Kecepatan Rasio I Itu Lebih besar Daripada Kecepatan Mobil Kecepatan Mobil Dan disini Saya memberikan Brick Oke Mungkin Semacam Itu Oke Jika Jika Sekarang Saya memberikan Mungkin Oke Saya simpan Disini Ada Error Oke Jika Jika Saya Taruh Disini Kecepatan Rasio Kecepatan Rasio Ah Lebih kecil Oke Kecepatan Mobil Oke Saya Menonaktifkan Ini dulu Dan Saya Coba Oke Suaranya Seperti itu Dan Saya Ctrl Z Dulu Lebih kecil Dari Kecepatan Rasio Dot Length Kecepatan Rasio I Sama Dengan Kecepatan Mobil Oh Tulisannya Salah K Besar Oke Seperti itu Oke Tidak ada Error Jika Saya Coba Oke Dan Saya Lanjutkan Lagi Di Disini Oke Saya Cut Dan Saya Taruh Di bawah Lalu Saya Membutuhkan Mungkin Ini Variable Rasio Mark Mungkin Rasio Mark Float Sama Dengan Nol Lalu Saya Copy Juga Memberikan Disini Dan Min Oke Dan Nol Juga Lalu Saya Memberikan If Saya Memberikan If Disini If I Sama Dengan Nol Dan Disini Saya Memberikan Rasio Rasio Min Sama Dengan Nol Dan Rasio Mark Sama Dengan Nol Oke Seperti Itu Dan Saya Memberikan Else Dan Di Else Saya Memberikan Ini Rasio Mark Dan Rasio Min Saya Copy Dan Disini Adalah Kecepatan Rasio I Oke Seperti Itu Dan Min Kecepatan Rasio I Min Satu Mungkin Seperti Itu Dan Disini Adalah Kecepatan Rasio I Saja Oke Seperti Itu Dan Mungkin Saya Memberikan Satu Variable Lagi Yaitu Oke Disini Juga Kecepatan Rasio I Cepatan Rasio I Dan Disini Variable Variable Suara Mesin Mungkin Semacam Itu Dan Titik 2 Float Lalu Sama Sama Dengan Dan Tanda Semacam Ini Saya Memberikan Kurung Dan Kecepatan Oke Saya Memberikan Kecepatan Mobil Dikurangi Rasio Min Oke Seperti Itu Dan Dibagi Saya Beri kurung Lagi Dibagi Dengan Rasio Mat Dikurangi Rasio Min Oke Seperti Itu Dan Saya Memberikan Plus Satu Mungkin Seperti Itu Dan Oke Saya Kurung Ini Dan Saya Kurung Oke Plus Satu Dan Belakang Titik 2 Dan Saya Memberikan Audio Pits Adalah Suara Mesin Suara Mesin Oke Semacam Ini Dan Jika saya Simpan Saya Lihat Disini Oke Ada A Ada Kesalahan Di Oke A Rasio Saya Simpan Lagi Saya Lihat Ada Yang Error Ata Tidak Oke Tidak Ada Yang Error Dan Saya Coba Oke Saya Sudah Mempunyai Audio Dan Saya Rasa Sudah Lumayan Keren Oke Saya Punya Error Disini Dan Karena Saya Mempunyai Kecepatan Mobil Maksimal Itu 180 Dan Seharusnya Disini Adalah 180 Lebih Mungkin Saya Memberikan 184 Dan Disini Mungkin Oke 30 Lalu Disini Adalah 100 Dan Dan Disini Adalah 140 Atau Mungkin Saya Tambahkan 5 Oke Disini 30 Lalu 80 Dan Disini 120 120 Lalu Disini Adalah 150 Mungkin Semacam Itu Oke Jika Saya Coba Lagi Sekarang Saya Clear Saya Coba Oke Saya Rasa Sudah Tidak Ada Yang Error Terima Sudah sip dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya Salam